Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadith Karangan Imam Suyuti bab ke-31 Tentang keutamaan mendidik anak Jadi mukadimanya begini Kita sebagai orang tua Itu tentu punya kewajiban untuk mendidik anak Punya kewajiban untuk memuliakan anak-anak kita Nah perbuatan kita mendidik anak Perbuatan kita memuliakan anak Itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ritual Allah di dunia dan di akhirat Bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah SWT Sebaliknya kalau kita menterlantarkan anak Tidak memuliakan anak Tidak mendidik anak sebagaimana mestinya Maka perbuatan tersebut bisa menyebabkan kita mendapatkan murga Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat Dan bisa menjadi sebab kita dijebloskan ke dalam neraka Maka hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan Tidaklah seorang orang tua membeli sesuatu kepada anak yang paling utama daripada adab yang bagus Dengan katakan begini Kalau ada yang nanya nih kalau ada Apa pemberian terbaik orang tua kepada anaknya? Nah maka berdasarkan anak Hadis ini jawabannya adalah Akhlak yang baik Akhlak yang baik Jadi orang tua mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya Itu merupakan suatu pemberian yang paling utama berdasarkan ayat ini Jadi bukan pemberian yang lainnya Bukan harta benda dan lain-lain Itu juga baik Lalu kalau kita berpikir terbalik Sebaliknya Pemberian terburuk orang tua itu adalah akhlak yang tidak baik Tentu baik dan tidak baik Adab atau akhlak ini diukur bukan berdasarkan budaya kita Bukan berdasarkan budaya setempat Tapi berdasarkan ajaran Islam Akhlak yang baik menurut Islam apa misalnya Yang sehari-hari ajaran misalnya Misalnya kalau kebudayaan kita Mengajarkan kita Kalau masuk rumah baca Unten, sampu, rasun itu baik Tapi kan Islam mengajarkan pakai Assalamualaikum itu lebih baik Misalnya kan kira-kira itu Misalnya ada suatu kebudayaan yang mengajarkan berpakaian mini Pakaian ada dan lain-lain Tentu Islam mengajarkan menutup orat itu kan lebih baik Artinya apa Hadis Manahala walidun waladahu afdora min adabin hasanin Jadi sesuatu yang paling baik Yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya Adalah adab yang baik Adalah akhlak yang baik Ukuran baik tidak baik Itu berdasarkan ukuran ajaran Islam Bukan berdasarkan ukuran Budaya kita Misalnya Misalnya dalam suatu masyarakat sudah terbentuk suatu budaya Misalnya itu apa namanya Laki-laki dan perempuan Kalau bertemu saling bersalaman Kan bukan muhrimnya Diajarakan nak Nanti kalau ketemu dengan Si A, si B Lawan jenis misalnya Harus salaman ya Itu tentu ajaran yang buruk Bukan ajaran yang baik dalam satu kontek Kontek lain yang lain Karena apa? Karena Islam melarang Bersentuhan yang bukan muhrim Ya begitu ya Nah kesimpulannya Kalau Anda pengen memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak Anda Sesuatu tersebut adalah akhlak yang baik Adab yang baik Tapi adab yang baik itu adalah adab yang baik Meluti Islam Cek dulu Saya mau mencontohkan ini kepada anak saya Nah Hal tersebut sesuai tidak dengan tuntunan Islam Kalau sesuai lanjut Kalau enggak mari kita koreksi Kita lanjutkan Hadis yang kedua Jadi ternyata Kita mengajarkan adab Mengajarkan tata kerama Mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita Itu lebih bagus daripada bersedekah Ini khususnya nih Bagi teman-teman Yang kebetulan ditakdirkan Allah menjadi orang yang kurang mampu Menjadi orang miskin Kalau pengen sedekah sebanyak-banyaknya Maka didiklah anak kita sebaik-baiknya dengan akhlaki Akhlak Islam Nah kalau yang kaya Enggak usah ditanya lagi Mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dengan akhlak Islam Bersedekah itu lebih mantap Kita lanjutkan hadis berikutnya Hadis yang ketiga Akrimu awradakumu ahsinu Adabahumu Muliakanlah anak-anak kalian Misalnya ini Islam Misalnya jangan sampai Dengan alasan memuliakan Anak kita memberi anak sesuatu yang tidak baik Misalnya Membelikan baju yang membuka aurat itu bukan memuliakan anak Merendahkan anak serendah-rendah Misalnya Membelikan mainan anak-anak yang tidak sesuai Misalnya Kita memberikan anak-anak kita patung Patung itu kan sesuatu yang dilarang dalam Islam Maka ketika kita memberikan sesuatu yang berhala kepada anak-anak kita Itu bukan perbuatan baik Itu bukan memuliakan anak Merendahkan anak serendah-rendahnya Artinya apa? Artinya ketika kita memuliakan anak Ketika kita mau mendidik anak Takar Dengan ajaran Islam Bukan ditakar dengan hawa nafsu kita Atau dengan budaya kita semata Hadis yang keempat Jadi istilahnya begini Konteknya begini Dalam kehidupan kita itu terkadakan kita punya Dantotik musuh Dalam tanah petik saingan Dalam tanah petik orang yang membenci kita Orang yang hasad kepada kita Orang yang degi kepada kita Nah Ketika kita kepengen mengalahkan orang yang Hasud kepada kita Yang degi kepada kita Musuh kita Salah satu caranya ada dengan Mendidik tata kerama yang baik kepada anak-anak kita Jadi kemenangan kita atas musuh-musuh kita itu Bukan kita mengalahkan mereka Tetapi kemenangan kita Itu kalau kita bisa mendidik anak-anak kita Dampaknya, oh iya Kalau anak kita jaya kelak Otomatis mereka akan melongo Kira-kira begitu ya Selanjutnya hadis yang kelima Memandang anak kita dengan rasa syukur Itu seperti memandang nabi kita Kalau kita nabi kita Rasulullah SAW Maka memandang anak kita dengan perasaan syukur Seakan-akan Pahalanya itu sama dengan menatap Rasulullah SAW Misalnya kan Misalnya kalau kita menatap anak kita Alhamdulillah gusti Anak saya sehat Kalau gitu Alhamdulillah gusti Anak saya jadi anak yang soliha Amin Kira-kira begitu kan ya Alhamdulillah gusti Anak kita Terus Jadi istilahnya gini Ketika kita memandang anak kita Timbul syukur kita Alhamdulillah gusti Anak saya normal Tidak abnormal Kira-kira begitu lah Jadi istilahnya begini Yang namanya orang tua itu kan Kadang ada istilah kata itu Mangkal kepada anak-anaknya Singkirkan rasa-mangkal Ganti dengan rasa syukur Alhamdulillah gusti Saya yakin Setiap Anak yang kita punya itu Punya kelebihan-kelebihan Yang bisa Memicu rasa syukur kita Kepada Allah Misalnya anak kita doakan Tuh gusti Mudah-mudahan Anak saya jadi anak yang soliha Jadi anak yang sukses Di dunia Dan darah Dan terus Artinya apa Kesimpulan bahwa Seperti hadits ini Sederhana Anadzuri ila wajil Allah Dibasyukrin Anadzuri ila wajil Nabi Memandang anak Dengan perasaan syukur Itu bisa Mendapatkan Pahala Seperti Memandang Para Jangan Jangan lihat Kurangnya Tempatnya hadits ini kok Hal itu bisa membuat kita Kufur nikmat Masanya Misalnya Aduh gusti Anak saya kok tidak Kayak anak yang lain Itu kan Anak-anak kufur Mending Lihat sisi positifnya Kira-kira begitu ya Kita lanjutkan Hadits yang ke-6 Akrimu awla Dakum fa'inna Karo matal Auladi Sitrun Minanari Muliakanlah Anak-anak Kalian Kenapa Karena Memuliakan Anak itu Bisa menjadi Benteng Dari Neraka Dengan kata lain Kalau kita Kepengen bebas Dari api neraka Salah satu caranya Ada dengan Memuliakan Anak Apa yang dimaksud Memuliakan Anak Memuliakan Anak Misalnya Dengan cara mendidik Mereka Dengan ajaran Islam Jangan sampai Kita punya anak Itu hanya Melahirkan saja Tidak kita Didik Ya kan Lalu Dalam pikiran kita Jangan berpikiran Bahwa yang dimaksud Mendidik anak itu Mensekolahkan Anak Ke sekolah Favorit Mesantrenkan Anak Ke pesantren Favorit Bukan hanya itu Justru yang Paling penting Mendidik anak itu Adalah Mengajarkan Anak-anak Ajaran Islam Di dalam Rumah Mengajarkan Ajaran Islam Akrakul Karimah Di dalam Rumah Terkadang Kita melihat Ada sebagian Orang tua Yang tidak Mengajarkan Ajaran Ajaran Islam Di dalam Rumah Seenaknya Dan lain-lain Dan lain-lain Tentu contoh Konkret Yang paling mudah Bagi orang tua Yang Kurang bisa Mendidik Anaknya Dengan Cara Islam Karena Mungkin Satu Mereka Juga Bodoh Tidak Ajaran Islam Adalah Menyuruh Mereka Ngaji Ke Guru Ngaji Setempat Ayo Nak Ngaji Nak Kemadrasah Dinian Nak Sehingga Anak Jadi Tahu Tentang Ajaran Islam Kita Lanjutkan Hadis Yang Ketujuh Anak Anak Itu Merupakan Benteng Dari Neraka Dan Makan Bersama Mereka Itu Merupakan Pembebas Dari Api Neraka Lalu Memuliakan Mereka Adalah Bisa Menyelamatkan Kita Dari Bahaya Syuropol Mustahkin Dengan Kata Lain Beginilah Singkatnya Kalau Kita Kepengen Bebas Dari Api Neraka Salah Satu Caranya Adalah Muliakan Anak Anak Kita Apa Maksudnya Memuliakan Anak Perlakukan Anak Sesuai Dengan Ajaran Islam Selanjutnya Kalau Kita Kepengen Bebas Dari Api Neraka Makan Bersama Anak Anak Kita Dengan Adab Jadi Gampang Kalau Anak Kepengen Bebas Dari Terakan Selanjutnya Gampang Makan Bersama Anak Kita Jangan Sampai Seumur Umur Kita Tidak Pernah Makan Baren Sama Anak Kita Jika Kita Tidak Tau Perkembangan Anak Kita Bagaimana Apakah Anak Kita Tata Cara Makannya Sesuai Dengan Tata Cara Adab Isar Atau Belum Kita Tidak Tau Apa Kesukaan Makan Anak Kita Kita Terjadi Misalnya Seorang Ibu Seorang Ayah Pagi-pagi Sudah Berangkat Anaknya Belum Tidur Nanti Pas pulang Anaknya Sudah Tidur Terus Sehingga Kita Tidak Punya Waktu Untuk Makan Barang Bersama Anak Tidak Punya Waktu Untuk Berjengkrama Dengan Anak Akhirnya Apa Nilai-nilai Baik Yang Kita Punya Tidak Tertransformasikan Secara Baik Kepada Anak Anak Akhirnya Apa Jangan Salahkan Anak Kalau Kemudian Menjadi Sosok Lain Yang Tidak Kita Inginkan Kenapa Kita Sendiri Tidak Mengamalkan Memuliakan Anak Salah Satu Dengan Makan Bersama Kira-kira Begitu Kalau Punya Waktu Untuk Makan Barang Anak Makan Barang Meskipun Tentu Tradisi Setiap Keluarga Berbeda-beda Tetapi Sekali-sekalilah Sekali-sekalilah Tidak ada Salahnya Pada Boman-boman Tertentu Kita Lanjutkan Hadis Yang Kedelapan Akrimu Auladakum Fa'inna Man Akrama Auladahu Akramahullahu Filjana Muliakanlah Anak-anak Kalian Kenapa Karena Memuliakan Anak Bisa Menjadi Penyebab Kita Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Suruga Dengan kata lain Kalau kita Kepengen Masuk Surga Kalau kita Kepengen Mendapatkan Kemuliaan Di dalam Surga Salah satu Caranya Adalah Dengan Memuliakan Anak Apa Maksud Memuliakan Anak Memperlakukan Anak Sesuai Dengan Ajaran Islam Apa Maksudnya Memuliakan Anak Memberi Anak Akhlak Kul Kalimah Mendidik Anak Dengan Akhlak Akhlak Yang Terpuji Selanjutnya Hadis Nomor 9 Jadi Nanti Di surga Itu Ada Suatu Rumah Yang disebut Darul Farah Nah Rumah Ini Tidak Bisa Dimasuki Terkecuali Oleh Orang Orang Yang Bisa Membahagiakan Anak Kecilnya Mungkin Kalau Dalam Kontek Modern Ada Satu Profesi Semacam Badut Kira-kira Profesi Badut Insya Allah Mudah Untuk Masuk Ke rumah Di dalam Surga Yang namanya Darul Farah Jadi Kita Sebagai Orang Tua Itu Harus Bisa Membahagiakan Anak Anak Kita Baik Anak Kita Masih Bayi Balita Sudah Besar Dan Seterusnya Nah Kalau Kita Bisa Membahagiakan Anak Anak Kita Apalagi Ketika Masih Kecil Maka Kita Berhak Masuk Rumah Di dalam Surga Yang disebut Darul Farah Selanjutnya Hadis Yang Kesepuluh Jadi Di dalam Surga Itu Ada Satu Rumah Yang disebut Darul Farah Yang Tidak Tidak Bisa Dimasuki Kecuali Orang Orang Yang Bisa Membahagiakan Anak Anak Yatim Jadi Salah Satu Pahala Membahagiakan Anak Yatim Umat Islam Kalau Disini Mumin Anak Anak Yatim Yang Beragama Islam Kalau Pada Hadis Ini Kalau Kita Bisa Membahagiakan Anak Anak Yatim Yang Beragama Islam Insya Allah Nanti Kita Akan Diberi Kesempatan Masuk Satu Rumah Darul Farah Di Dalam Surga Allah Amin Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Sekalian Dan Mudah Mudah Kita Dijadikan Orang Orang Tua Yang Bisa Memuliakan Anak Anak Kita Dijadikan Orang Tua Yang Bisa Mendidik Anak Anak Kita Dengan Baik Dan Benar Dijadikan Orang Orang Tua Yang Bisa Memuliakan Anak Anak Kita Sesuai Dengan Kemuliaan Islam Allahumma Amin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagfiruka Wa Atu Bila Iqbal Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh